selamat menikmati Tentang siapa di antara 12 judiak ya di bulan Oktober tahun 2023 ini yang hutang-hutangnya lunas hutang yang ada di perbankan hutang yang ada di pinjol pinjaman online di kooperasi di rentaner di teman kamu sahabat kamu teman bisnis kamu atau orang tua kamu mertua kamu itu bisa lunas ya apalagi kalau sekarang ini posisi Anda juga benar-benar dikejar-kejar oleh pinjaman-pinjaman online yang diteror gitu ya atau mungkin jaminan di perbankan di PPR itu sudah mulai di jabal oleh pihak perbankan kooperasi atau PPR bahkan mungkin oleh rentaner yang membuat Anda posing tujuh keliling itu kita coba akan reading kan mungkin ini adalah salah satu dari judiak Anda yang bisa melunasi hutang melunasi hutang ini bisa aja dari usaha Anda sendiri Anda dapat uang gitu ya atau bisa jadi ada yang membantu untuk melunasi bisa jadi itu orang tua Anda mertua Anda suami istri Anda atau mungkin teman Anda atau partner bisnis Anda ya oke kita akan coba untuk reading kan kita kocok kartunya ya bagi teman-teman yang nonton video ini usahakan untuk ditonton dari awal sampai akhir dan iklannya tidak di skip sebagai wujud dukungan Anda pada kami agar kami terus bisa berkarya buat kalian semuanya ya semakin happy semakin oke ya oke kita akan ambilkan kartu yang pertama kartu yang pertama yang muncul adalah seperti ini kartu ini adalah judiak ya yang punya karakter orangnya sangat energi orangnya sangat agresif orangnya nggak mau diem ya terkadang orang ini terlihat kalau sudah menyelesaikan pekerjaan atau melakukan sesuatu sudah selesai dia selalu mencoba-coba untuk mencari sesuatu yang bisa dikerjakan lagi ya terus jiwa kepimpinannya juga sangat menonjol sekali sehingga kalau orang ini masih sekolah atau kuliah atau di masyarakat di organisasi selalu menjadi pemimpin ya minimal dia wakil ketua gitu ya terus orangnya juga tipikal orang sangat ambisinya besar sekali dalam memwujudkan mimpi-mimpinya terus orangnya juga keras kepala ya kalau pengen A ya A gitu ya terus orangnya juga ulot pekerja keras tipikalnya orang yang sangat cerdas juga kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot yaitu Yodiak Aries ya ini adalah Yodiak Aries yang di bulan Oktober tahun 2023 ini hutang-hutangnya yang ada di kartu kredit sepertinya akan terlunasi ya atau mungkin Anda yang punya hutang di kooperasi di rentenir atau bisa dipinjol gitu sepertinya juga terlunasi bisa jadi dari usaha Anda sendiri bisa mendapatkan uang atau mungkin ada orang yang membantu untuk melunasi hal tersebut ya sehingga membuat Anda tidak menjadi beban lagi ya karena hutangnya lunas ya oke kita akan ambilkan kartu yang kedua dan mungkin ini adalah kartu kalian bagi teman-teman yang nonton video ini usahakan untuk tidak spoiler atau menulis di kolom komentar kartu-kartu yang keluar ya biarkan teman-teman nonton sendiri ya biar informasi yang didapatkan benar-benar full paham ya tidak setengah-setengah yang menimbulkan miskomunikasi ya kartu yang kedua yang muncul adalah seperti ini kartu ini adalah gambaran ya dari Yodiak yang punya karakter orangnya sangat teliti sangat cermat ketika dia melaksanakan sebuah pekerjaan ya terus kerjaan yang dilakukan orang ini selalu cepat diselesaikan gitu ya terus rasa percaya diri orang ini juga sangat besar sekali ya dan orangnya tidak mudah dipengaruhi orang lain yang membuat dia itu dibully atau membuat donnya dia tidak bisa ya karena orang ini percaya dirinya sangat tinggi sekali terhadap penyakitannya, mimpi-mimpinya gitu ya terus orangnya juga pemikir gitu ya orang ini pemikir, suka memiliki sesuatu bagaimana dia sukses usahanya maju, karirnya melesat itu dimana terus orangnya ini juga sangat cerdas sekali mudah beradaptasi, humble ya terus setipikal, setia dengan pasangannya suka memberi kejutan terhadap pasangannya kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot atau ramalan tarot yaitu Yodiak Taurus ya ini adalah Yodiak Taurus hutangnya yang di pinjaman olen yang sampai 5 pinjol itu ya yang membuat dia pusing karena di teror itu sepertinya terlunasi ya bisa saja terlunasi karena usaha anda sendiri maukan ada yang membantu anda mungkin ada juga anda yang rumahnya mau disita oleh perbankan itu tiba-tiba ada yang membantu anda untuk melunasinya atau bisa jadi anda yang hutangnya seperti tidak masuk akal ya segunung sekali ya dikejar-kejar orang gitu ya bisa terlunasi ya oke kita akan ambilkan kartu yang ketiga dan mungkin ini adalah kartu bahagia kalian karena hutangnya terlunasi ya apalagi kalau hutangnya sudah apa ya sudah cukup lama tidak terbayarkan ya bagi teman-teman yang pengen support kami lewat dana anda bisa cek di kolom deskripsi ya disitu ada akun dana kami ada bank PCA maupun crypto bagi teman-teman yang telah support kami lewat dana saya ucapkan terima kasih semoga rezekinya berlimpas semakin bertambah kaya raya dan hajatnya terkabel amin ya ini adalah kartu yang ketiga kartu ini adalah gambaran dari Yodiak ya yang punya karakter orangnya sangat humoris ya orang ini selalu bisa menciptakan suasana yang membuat suasana itu semakin hidup ya karena pinter sekali melucu itu ya segala sesuatu yang tegang itu bisa dibikin lucu sehingga suasana sangat cair sekali dan orang ini mudah akrab dengan siapapun ya mudah bergaul dengan siapapun humble orangnya juga pandai cerdas pinter ngomong juga orang ini diplomasinya sangat bagus sekali terus orangnya ini pandai menangkap peluang bisnis ya bisnis apapun barang apapun yang bisa menghasilkan uangnya pinter sekali ya terus orangnya juga tipikal orang yang suka membantu orang lain terus orangnya ini juga tipikal orang yang kemauan yang untuk maju itu besar sekali kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot atau ramalan tarot yaitu Yodhya Gemini ya ini adalah Yodhya Gemini ya yang di bulan Oktober tahun 2023 ini terlihat sekali hutang-hutangnya bisa terpunasi dengan sangat mudahnya ya apalagi kalau hutang-hutang tersebut sudah seperti membuat dia tertekan ya batinnya mentalnya gitu ya ini bisa terlunasi ya bisa jadi dari usaha anda sendiri maupun ada yang membantu ya ok kita akan ambilkan kartu yang keempat dan mungkin ini adalah kartu bahagia kalian karena hutang-hutang segunung bisa terlunasi dengan dan sangat mudah ya hutang-hutang riba terlunasi ya bagi teman-teman yang pengen support kami lewat super tank silahkan besar kecilnya terserah kalian dan saya ucapan terima kasih bagi teman-teman yang telah nyawal super tank semoga rezekinya berlimpah semakin bertambah kaya raya dan hajatnya terkabel amin ya kartu yang keempat dan mungkin ini kartu happy kalian ya karena hutang-hutangnya terlunasi ya kartu ini adalah gambaran dari Yodiak ya yang punya karakter orangnya punya ambisi yang sangat kuat dan sangat tinggi sekali ya ambisinya untuk dia itu kuliah kalau dia masih sekolah ambisinya untuk mengejar karir yang lebih tinggi ambisinya untuk bisnis yang dia geluti di maju pesat banyak cabang di mana-mana gitu ya ambisinya dia untuk bisa memiliki mobil mungkin ambisinya dia untuk punya rumah atau juga ambisinya dia untuk membahagikan orang tuanya gitu ya terus orangnya juga tipikal orang yang suka kerapian terus suka kebersihan dia kalau keluar rumah itu selalu dicek ya sudah rapi belum pakaiannya rambutnya gitu ya terus tetap bagus atau enggak terus orangnya tipikal setia juga perhatian dengan keluarganya orang tuanya dengan pasangannya kalau punya anak perhatian sangat banget sekali dengan anak-anaknya tutur katanya lemah lembut sopan satun ya kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot yaitu yodia cancer ya ini adalah yodia cancer ya yang di bulan Oktober tahun 2023 ini hutang-hutangnya yang membuat dia pusing tujuh keliling karena rumahnya mungkin mobilnya mungkin mobilnya atau mungkin rukunya itu mau dijabel oleh perbankan itu sepertinya bisa terlunasi dengan sangat mudahnya atau mungkin bisa juga Anda yang pinjar di online yang sudah di teror gitu ya sampai membuat Anda malu karena nerornya itu sampai ke kontaknya teman-teman Anda kontaknya ke orang tua Anda mertua Anda sehingga bikin Anda terlihat orang yang sangat malu sekali ya karena di kata-kata ini yang enggak-enggak itu bisa terlunasi atau bisa jadi hutang Anda yang di rentenir gitu ya yang membuat Anda pusing karena di teror terus oleh debt collector itu bisa terlunasi ya itu adalah yodia yang akan terlunasi hutangnya ya apakah di luar yodia ini bisa mas kalau dilihat di kartu ini yang potensinya besar sekali untuk bisa hutangnya lunas lunasnya hutang bebas dari riba sehingga hidupnya lebih bahagia yaitu yodia karies yodia taurus yodia gemini dan yodia cancer ya selamat bagi kalian yang bisa bebas dari hutang bebas dari riba karena semuanya sudah terlunasi yang membuat hidup Anda semakin bahagia syukuri apa yang telah membuat Anda bahagia ini biar Anda semakin diberi rezeki yang berlimpah terus Anda dijauhkan dari riba itu aja readingan dari kami jika ada pertanyaan request jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar jika kalian belum subscribe silahkan subscribe like, komen, dan share jika Anda berkenan Anda bisa gunakan video ini sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke social media Anda miliki beritahu pada teman, sahabat, relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi solusi pencerahan bisa mendapatkan di channel ini dan saya doakan bagi teman-teman yang telah nonton dari awal sampai akhir agar rezekinya berlimpah selalu bahagia selalu sehat, beruntung, berhasil, sukses, kaya raya, makmur dan bagi yang muslim bisa cepat haji atau umroh amin